Hai jumpa lagi teman-teman belajar Indonesia sekarang kita melanjutkan perjalanan kita tentang bagaimana cara menggunakannya atau bagaimana mendapatkan file Instagram dengan tema disini makanan tampilannya disini semuanya ada lima untuk formatnya yang kita bagikan yaitu format PSD untuk Photoshop dan format CDR untuk Corel draw ya untuk Corel draw nya kita menggunakan yang X7 di nanti teman-teman silahkan digunakan aja dulu yang X7 ke atas yang 2018 atau 2000 sekian yang penting X7 ke atas Oke kita langsung saja pada pembahasannya Oke disini teman-teman pada setiap file kita sudah siapkan supaya tidak tercampur ya ada lima desain dari setiap desain itu satu file yang akan kita gunakan kita coba di kontrol dibuka aja ya di sini tinggal open aja pada bagian Corel draw sendiri teman-teman kita menggunakan beberapa aset mungkinnya dari pixabay juga aset dari link-link pixabay yang akan kita gunakan nanti setiap desain itu ada ya sumber atau referensi gambar yang nanti digunakan di dalam video ini seperti itu ini adalah dari pixabay Oke pada bagian desain yang kita bagikan bisa dilihat teman-teman ini ada bagian yang berbeda mungkin ya untuk gambar atau untuk gradasi seperti dalam tunnel yang teman-teman lihat di sini di Corel draw sebenarnya pada gradasi untuk pada bagian umum itu sama saja ya tetapi pada bagian yang ini pada bagian yang kuning ini untuk efek seperti mataharinya teman-teman itu kita di setting ulang ya sedikit aja kita coba dulu di sini ada dua ternyata Oke kita simpan aja satu yang satu lagi kita dibuat gradasi ulang teman-teman caranya hampir sama saja ya bisa menggunakan pada bagian interactive tool di sini terus kita bisa di setting Oh ternyata ini terlalu jauh ya karena memang kita men-setting ulangnya itu atau membuatnya di ilustrator jadi ini harus disetting ulang aja tidak apa-apa ya seperti itu nih sebenarnya seperti ini untuk gradasinya teman-teman kalau mau diketengahkan bisa ditekan P saja seperti itu otomatis gambarnya atau warnanya itu sudah pas posisinya ya Oke nanti teman-teman tinggal di lakukan hal yang sama untuk template template yang lainnya seperti ini adalah yang kedua juga sama ini yang ketiga Oke selanjutnya ada yang keempat dan selanjutnya ada yang kelima jadi semuanya nanti format CDR nya sudah sudah ready untuk digunakan Oke kita lanjut ke pembahasan tadi yang pertama di sini untuk ponnya teman-teman saya menggunakan dari Galada ya Galada itu dari Google ponnya Galada pon sedangkan untuk tulisan template nya yang ini kita menggunakan Oswal Oswal mediumnya jadi dua-duanya dari Google pon untuk memasukkan modelnya mudah sekali teman-teman di sini kebetulan saya barusan baru beres rekod itu ada di PPT ya Oke ini adalah modelnya Oke modelnya ada banyak juga ya yang ada di pixabay tentu kalau teman-teman menggunakan makanan sendiri akan lebih afdol ya karena sama dengan apa yang ditampilkan dan apa yang di dibeli atau didapatkan ini jadi tinggal dimasukkan aja pada bagian yang ini ya bagian modelnya tetapi sebelumnya pada bagian teksnya atau deskripsinya ini bisa dinaikkan dulu ke atas dengan klik kanan order lalu ada to front page ya seperti itu Oke ini kita turunkan lalu kita atur untuk besarannya ya Iya seperti itu mungkin untuk penggunaan model untuk apa ini drop shadow tinggal diturunkan aja menggunakan kontrol back down ya Oke sisanya untuk mengedit teks itu mudah sekali tinggal diklik aja dua kali untuk gradasi disini sudah diatur semuanya untuk icon juga ada tinggal dimasukkan aja nanti untuk nama sosial media teman-teman ya seperti itu itu kalau teman-teman menggunakan atau mendownload file yang formatnya CDR Oke kita lanjut ke format yang ke PSD ya untuk format PSD disini sama ada 5 kita disimpan dalam bentuk winround nanti setelah di download tinggal di ekstrak here saja Oke disini ada notif ya jadi saja ini hanya yang pertama tadi ini lumayan ya untuk setelah di ekstrak jadi 20 Mega kalau ketika di download kecil 4 Mega ketika di ekstrak 20 Mega kita open aja nah ini salah satu dari template ya kita tidak akan dibuka semuanya ya teman-teman supaya tidak terlalu menyimpan space dari komputer saya lah seperti itu eh disini pada bagian Adobe Photoshop itu sudah di grup-grup ya pada layer baik itu background terus juga ada teks dan juga hal-hal yang lain seperti atribut Oke disini teman-teman kalau mau tahu grup apa saja yang di grup ini tinggal di checklist aja pada visible seperti itu ini teks berarti ya terus ini untuk logo Oke ini untuk atribut dan selanjutnya ada untuk icon social media disini teman-teman eh kita bisa merubah warna ya jujur ya kalau dikatakan untuk memanipulasi objek bentuk kita enaknya ada di Corel draw karena ini dibuat dari pektor seperti itu tapi kalau kita mau memanipulasi warna itu enaknya kita menggunakan Photoshop seperti itu Naka teman-teman nanti bisa digunakan dengan eh dimana kita ingin manipulasinya sedikit informasi kita coba diubah untuk warnanya teman-teman bisa menggunakan hue saturation pada bagian layer disini lalu dipilih ada hue saturation tinggal diklik aja terus tinggal di drag aja ini adalah perubahan warna yang digunakan di dalam Photoshop itu sendiri ya pada bagian hue saturation teman-teman bisa lihat perubahannya tetapi eh misalkan kita ingin mengecualikan salah satu dari objek misalkan untuk teksnya ya teksnya disini bisa dicek ini adalah bagian teks dan icon yang lain jadi simpan aja pada bagian di atas hue saturation otomatis ketika di drag itu bagian teksnya atau bagian atributnya itu sama sekali tidak berubah jadi tetap saja tetap berwarna merah tentu teman-teman ketika mau mengubah ya mau mengubah warnanya harus dalam bentuk yang match dengan warna merah seperti itu jadi tidak terlalu memaksakan juga ya icon social medianya juga sama ini ikut jadi pada intinya ketika kita menggunakan hue saturation itu layer dibawahnya baik grup ataupun non-grup ya atau layer biasa itu akan berubah kayak itu kalau mau sebagian teman-teman bisa dengan cara seperti ini kita coba di drag aja jadi kita akan mengubah warna biru aja untuk cara mengubahnya tinggal diklik kanan lalu ada create layer mesh tinggal diklik dua kali ya ketika di ini ditarik ini bisa dilihat hanya warna biru saja ketika diubah warna lain selain dari warna biru tidak ngikut karena pada bagian dan add layer mesh seperti itu hanya berpengaruh pada pet warna biru atau layer di bawahnya yang digunakan create clipping mesh ya seperti itu Oke itu untuk merubah warna untuk merubah teks tentu mudah sekali ya jadi tinggal teman-teman menggunakan teks aja sebentar kita hapus dulu ini teksnya berarti ada di bagian atasnya Oke bisa dilihat ini bagian bagiannya masih ada di bawah dalam Oke kita coba dulu Oh ini untuk grupnya batin masih ada sepertinya nah ini untuk teksnya ya ada notif bahwa di sini kita menggunakan oswal bol ya nanti di download saja di Google phone namanya oswal bol kalau ikonnya di sini kita berarti teks bisa diubah tapi kalau misalkan tidak teh berarti itu sudah menjadi gambar ya misalkan nah ini ini sudah menjadi gambar teman-teman jadi tinggal nanti dibuat ulang aja lah ya untuk tulisannya jadi backgroundnya masih dipak bisa dipakai tapi untuk tulisannya ini harus dibuat ulang seperti itu Oke sepertinya ada lagi yang perlu disampaikan sepertinya sudah dulu ya untuk tutorial kali ini pada template-template yang lain juga sama dengan cara penggunaannya untuk memasukkan model teman-teman jadi sama saja seperti di di Corel draw tinggal di drag aja di enter lalu diturunkan ke bawah eh maksud saya diperkecil dan disimpan di atas shadow ya jadi shadow nya itu atau bayangannya disimpan di bawah ayam yang itu sendiri eh seperti itu kalau mau lebih kompleks lagi lebih bebas teman-teman tinggal di ungroup layer aja ya Oke seperti itu ini juga sama tinggal di ungroup layer ini juga sama tinggal di ungroup layer dirasa semua sudah pas misalkan teman-teman tinggal di export aja ke dalam bentuk PNG ya quick export pilih misalkan dipilih di picture Oke kita pilih saja tadi era di picture dan ini hasilnya Oke seperti itu ya ya jadi mudah sekali untuk menggunakan template ini dengan tema ayam ayam-ayaman ya ayam geprek ayam kosek ya seperti itulah Oke sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mau silahkan link downloadnya saya sudah siapkan di deskripsi Terima kasih sudah berkunjung jangan lupa di subscribe biar admin kita share terus file-file nya yang bermanfaat dan berguna terima kasih salam belajar Indonesia channel